Halo Pace-Mace, Inahama, Nyongdona, dimanapun berada. Semoga Anda semua sihat-sihat saja. Jumpa lagi bersama saya, Amatom Silitomi, lewat channel Tuak, tutorial anak kampung. Oke, pada tutorial kali ini dari rangkaian tutorial Visual Basic for Applications, kita telah memasuki tutorial yang ke-24. Pada tutorial ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengaktifkan atau memilih sel tertentu. Kalau seperti biasa di lembar kerja, biasanya kalau kita mau aktifkan satu sel, kita klik di sini, maka sel B3 yang aktif. Dengan cara kita mengklik tombol mouse, atau kita memindahkan dengan menggunakan kursor kiri-kanan atas-bawah. Kemudian kalau kita mau selek beberapa atau mengaktifkan beberapa sel, kita blok, seperti itu ya. menggunakan mouse atau kita pakai tombol shift dengan tanda panah kiri ke kanan atas-bawah dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya kita melakukan hal itu dengan menggunakan makro VBA. Kita tekan Alt dan F11, kemudian kita buatkan satu modul baru. Ini setiap kali kita masuk dalam satu pembahasan, saya selalu membuat modul yang baru, tapi tidak berarti harus Anda ikut seperti itu ya. Bisa dibuatkan modul berurutan sampai dengan, mulai dari modul pertama tentang VBA sampai modul yang sekarang ini. Bisa, bisa Anda lakukan. Caranya seperti tadi kan, klik kanan, kemudian ambil insert, kemudian modul. Jadi dia akan berurut terus, misalnya Anda mau ganti, tinggal ganti di sini kan? Seperti itu, untuk namanya. Oke, ini misalnya saya remove dulu. Oke, sekarang kita akan buat lebih dahulu, kita seperti biasa buatkan public sub-nya, sub-prosedurnya, sub, kemudian mengaktifkan dan memilih cell atau range. Oke, kira-kira seperti itu ya. Seperti itu ya. Nah, script-nya adalah range, jadi tentukan dulu di range mana Anda akan aktifkan. Kemudian, misalnya B2. B2 yang nanti akan diaktifkan, kemudian Anda pakai select, gitu saja. Oke, sekarang kan posisi mouse pointer ada di sini, E4. Tapi kalau kita menjalankan ini, maka mouse pointer akan berpindah ke, atau akan memilih cell yang terah di sini, yang sesuai dengan apa yang kita tulis di sini. Kita coba jalankan. Oke ya, jadi dia ke B2. Nah, kalau misalnya kita mau pilih ke cell yang lain, silakan bisa dibuatkan misalnya D2 atau D6, kayak gitu, bisa ya. Oke, nah. Nah, beberapa cell, bagaimana caranya? Berarti kita tentukan saja range-nya, misalnya dari B2 sampai dengan, sampai dengan pakai titik 2 ya, kemudian di misalnya 10 misalnya. Tanda petik, kurung tutup, kemudian select. Oke ya. Seperti itu. Sekarang kita jalankan. Misalnya ini, ini kan sudah ada di B2, biar kita lihat perubahannya seperti apa kita buatkan. Misalnya C, seperti itu lah ya. Oke, sekarang kita jalankan. Dia akan berpindah ke C2. Oke ya. Kemudian berikutnya D6. Kemudian B2 sampai D10. Nah, gitu ya. Jadi, range-nya akan terselek seperti itu. Oke. Nah, ini adalah metode yang pertama. Oke. Kita non-aktifkan dulu. Kita pakai comment block. Ya. Metode pertama. Oke. Sekarang kita buatkan metode yang kedua. Nah. Metode kedua ini kita tetap sama. Masih menggunakan script range. Kemudian misalnya dari, kita taruh cell A3 misalnya. kemudian activate. Seperti itu. Oke. Sama saja. Misalnya kita jalankan, maka dia akan masuk, atau mouse pointer-nya akan berada di cell A3. Seperti itu ya. Oke. Demikian halnya kalau misalnya kita mau buat dari cell ke cell, atau sekumpulan cell atau range, kita bisa gunakan misalnya dari C2 sampai dengan C10 misalnya. Gitu. Activate. Activate. Oke. Kita jalankan. Nah. Seperti itu. Jadi, ada dua metode yang bisa digunakan. Anda bisa gunakan metode yang pertama, atau metode yang kedua seperti ini. Sama saja. Hasilnya sama saja. Tergantung Anda mau pakai yang mana, lebih mudah menghafal yang mana. Nah, yang ini, ini, select, atau yang activate, terserah. Bisa Anda gunakan. Dua-duanya ya. Oke. Itu saja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Memang sengaja saya buatkan secara sepenggal-sepenggal, atau secara bertahap biar Anda mendapatkan item-item atau part-partnya atau bagian-bagiannya yang bisa Anda gunakan pada saat nanti kita akan membuatkan project di akhir pembahasan tutorial ini. Jadi, saya nanti akan buatkan project-nya, kemudian gimana caranya untuk select cell? Seperti itu ya. Berarti Anda langsung buka. Misalnya kalau Anda sudah buat modul di sini dengan nama masing-masing, berarti tinggal dibuka saja. Diklik, kemudian muncul. Oh, untuk memilih cell atau mengaktifasi cell itu menggunakan script seperti ini. Dan seterusnya. Oke ya. Oke. Itu saja. Semoga bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di tutorial B. Nari. Oke. Oke, pada tutorial kali ini dari rangkaian tutorial Visual Basic for Application.